1 Raja-Raja Pasal 10 Ayat 1-13 Kunjungan Ratu Negeri Syeba Ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakanyalah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan Ratu itu, bagi Raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk Ratu itu. Ketika Ratu Negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah Ratu itu. Dan ia berkata kepada Raja, Benar juga kabar yang ku dengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu, sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum dibertahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang ku dengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawai-mu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan, Allah-mu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian. Hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya lah kepada Raja, seratus dua puluh talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal hiram yang mengangkut emas dari ofir membawa dari ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana Raja dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu Ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Ayat 14-29 Penghasilan Salomo dan Kekayaannya Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua Raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu Raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga Raja membuat tahta besar dari kading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi suatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem, sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon arah yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misra'im dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misra'im berharga sampai 600 shikal perak dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang het dan kepada raja-raja aram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!